Kemudian ikut pilkada, kita tahu semua 2017 bersama-sama Pak Ahok, itu pilkada yang paling brutal kalau menurut saya. Karena disitulah terjadi politisasi sara. Inilah jahatnya kalau kita menggunakan politisasi sara. Menggunakan politik identitas. Apa yang dilakukan? Sama politisasi sara juga. Kenapa? Karena wakil saya, wakil gubernur, wakil gubernur itu non-muslim. Akhirnya yang dieksploitasi terus berulis. Waduh luar biasa. Saya ini kan sebelum jadi wali kota Blitar, saya ini di Akademisi. Saya dosen. Saya pernah menjabat wakil dekan, menjadi dekan, sampai wakil rektor. Kemudian pemilu 1999, saya didukasi untuk menjadi anggota di BRD Jawa Timur. Dapilnya waktu itu malang. Kemudian, jadi anggota di BRD Jawa Timur, mendapat penugasan untuk menjabat sebagai ketua komisi A di BRD Jawa Timur. Baru 10 bulan, kemudian adalah pemilihan kepala daerah, wali kota Blitar tahun 2000. Saya kemudian ditugaskan sebagai calon wali kota Blitar tahun 2000. Waktu itu pemilihannya masih oleh Dewan. Jadi sistem demokrasinya demokrasi perwakilan. Pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Maka saya kepilih tahun 2000 sebagai wali kota Blitar selama dua periode, artinya 10 tahun. Tugas utama sepertinya di Blitar, kenapa kok Blitar? Karena Blitar ini adalah tempat peristirian terakhir dari Bung Karno. Maka Bung Karno itu ada di kota Blitar. Maka bagaimana caranya Blitar ini kita bangun sehingga menjadi kota yang berfungsi sebagai dapurnya nasionalisme Indonesia. Dan pilih perjuangan menjadikan kota Blitar sebagai salah satu tempat di mana para kader di samping berdoa, bersiara, juga berkontemplasi begitu ya, untuk benar-benar meresapi, mempelajari, dan melaksanakan ajaran-ajaran dari Bung Karno. Karena Bung Karno ini kan di samping proklamator Indonesia, beliau Bapak Bangsa Indonesia, beliau juga penggali Pancasila, beliau penyambung lidah rakyat Indonesia. Jadi, kalau saya mengatakan bahwa kota Blitar itu sebetulnya kota ideologis. Kota ideologis. Saya 10 tahun di sana. Kemudian, tahun 2014, saya ditugaskan sebagai calon anggota di BRRI. Dari Dapil, Blitar, dan sekitarnya. Jawa Timur 6 waktu itu. Dan terpilih sebagai anggota di BRRI tahun 2014 ya. Begitu terpilih, tiga bulan, kemudian saya ditugaskan oleh Buktuamu Bumega untuk mendampingi Pak Hock sebagai wakil gubernur Jakarta. Karena dulu kan gubernurnya Pak Jokowi. Pak Jokowi jadi presiden, otomatis Pak Basuki naik. Pak Hock naik ya. Kosong jabatan wakil. Maka, saya tugaskan untuk mendampingi Pak Hock. Dulu, yang mengusulkan calon wakil gubernur itu cukup gubernur. Jadi tidak ada pemilihan lewat DPRD. Langsung calonkan, masuk suratnya, ya turun, jadi wakil gubernur. Kemudian ikut pilkada, kita tahu semua, 2017 bersama-sama Pak Hock, itu pilkada yang paling brutal, kalau menurut saya. Karena disitulah terjadi politisasi syara yang berlebih-lebihan. Akibatnya apa? akibatnya, ya, seakan-akan, masyarakat itu terbelah menjadi dua. Inilah jahatnya kalau kita menggunakan politisasi syara, ya, menggunakan politik identitas, ya, dan menjadikan agama, ya, sebagai alat untuk memperlai kekuasaan dan dengan mengharapkan segala macam cara. ya, ya, oke, kita gagal, kita kalah, gitu ya, dan Pak Hock, seperti kita tahu, ya, di, 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 dianggap, pemerintah agama. Padahal, statementnya itu dipotong, pidatonya di, eh, kepulauan seribu itu. Oke, sudah lah, ini pengalaman-pengalaman buruk. begitu Pak Hock masuk penjara, otomatis, ya, beliau langsung menurunkan diri, ya, sehingga otomatis juga saya akhirnya menggantikan Pak Hock selama enam bulan sebagai gubernur Jakarta tahun 2017, ya. Dan kemudian 2018 itu ada pilkada di Sumatera Utara. Nah, ini seru juga ini. Semua partai itu sudah diborong semuanya, ya, oleh, eh, Edi Rahmayadi dan Musa Rajeksah. Tinggal PDI. Ya, PDI kurang kursi ini untuk bisa maju sendiri. Dan yang kedua, PDI waktu itu memang belum ada kandidat yang bisa, gitu ya, eh, siap untuk bertanding di Sumatera Utara. Pertahun Sumatera Utara. Nah, akhirnya saya diminta oleh Ibu Ketua Umum, saya ditugasikan oleh Ibu Ketua Umum untuk turun, ikut di pilkada Sumatera Utara 2018. Ya, kita sendiri dikeroyok Oh, rame-rame. Gitu kan? Ya. Alhamdulillah, ya, kita kurang suara, tetapi suara kita cukup signifikan. Apa yang dilakukan? Sama. Politisasi secara juga. kenapa? Karena wakil saya, wakil gubernur, wakil gubernur, itu non-muslim. akhirnya yang dieksploitasi terus berulis. Waduh, luar biasa. Selama tiga bulan saya keliling Sumut. Ya, dengan suara yang saya kesiwilikan, padahal lawan kita itu sudah dua, tiga tahun yang lalu berkampanye. Pak Edi Rahmayadi itu dulu mantan Pangkostrat. Dulu pernah jadi Pangdam, Bukit Barisan, Ketua Umum PSSI, dan sudah betul-betul masif mengkondisikan itu. Kita cuma waktu terbatas sekitar tiga-empat bulan untuk berkampanye. Oke. Kalah. Apakah kita meratapi kekalahan itu? Tidak. Ya, seorang petarung berlagi banteng itu tidak akan pernah ada kata menyerah. Tidak ada kata untuk putus asa. Tidak ada kata untuk cengeng. Ya, jatuh, bangkit raki, jatuh, bangkit raki. Itulah dinamika. Dinamika perjuangan. Oke. Kemudian 2019 memilu ini. Makanya saya ditugaskan oleh Ketua Umum Melih Bumega untuk masuk di Sumu Tiga. Ya, Sumu Tiga itu ada 10 kabupaten kota. Ya. Sukul Alhamdulillah ya, mendapatkan suara yang cukup. Ya, cukup lumayan lah. Dan Alhamdulillah 2019 PD Pejuangan menang di Sumatera Utara. Sehingga kita punya Ketua DPRD dari PD Pejuangan yang sejak 1999 itu kita tidak pernah menang. Baru 2019 itu kita menang. Ya. Dan di PRRI juga meningkat. Dapil Sumut Tiga yang dulunya itu dapat satu terus ya, itu bisa dapat tiga kursi. Kemudian Sumut Satu itu dapat dua kursi dan Sumut Dua yang dulunya satu kursi juga naik dari satu ke dua kursi. pemenang ada rapi di pejuangan di PRRI kita punya tujuh kursi. Yang dulunya itu empat kursi kita dapat tujuh kursi. Ya, bersyukur gitu ya kita bisa menang. Inilah kalau kita turun ke bawah sentuh masyarakat jadi betul di Bukut Tua Umum seorang kader harus siap ditukas ke dimana pun juga dan harus siap turun. Ya, bonding dengan rakyat. Saya bukan orang Sumatera Utara ya, tapi saya dekat banget sama mereka. Dan orang Sumatera Utara itu hatinya baik-baik. Asal apa? Asal kita turun, kita sentuh hatinya, kita aja dialog, kita aja bicara, baik-baik. Buktinya, bisa. Dan tanpa manipulitik. Iqbal. Ya. kenapa? Karena hatinya sudah tersentuh, dia percaya. Dia bilang pada saya, kita butuh orang baik. Dan dia ambil saya karena dia bilang, karena Pak Jarot kita nilai orang baik. Ya, terima kasih. Saya berusaha menjadi orang baik. Ya kan? Jadi, terpilih di situ. Itu adalah satu blessing, satu anugerah, ya, dimana kalau kita total turun ke bawah, begitu ya, kita bondin dengan rakyat, kita berusukan, kita ngomong dengan rakyat kecil, ya, mereka terus-terus hatinya baik, ya. Asalkan apa bahasa Jawanya itu diwongki, diorangkan. Ya, jangan kemudian mengambil jarak sama mereka, menyatu dengan mereka. Ya, menyelami keinginan mereka. Ya, jadi, ini pengalaman, pengalaman. Hingga, saya ditukasin di situ oke, jadi, dari satu ke tiga kursi, kemudian sekarang saya ditukasin di Komisi Empat. Saya punya tanggung jawab untuk bisa membangun, ya, struktur kepartean di Sumatera Utara, khususnya, khususnya di DAPR saya. Contoh misalnya, ya, tanggung jawab saya misalkan semua di PC, itu perintahnya harus punya kantor partai. Karena kantor partai itu jantungnya partai. Alhamdulillah sudah terbangun 10 kantor partai. Sudah bisa beraktifitas di sana dengan baik, ya. Kemudian, saya ditanya begini, Pak Jarot, itu rumah aspirasinya di mana? Saya bilang, rumah aspirasi saya itu di kantor partai. kalau di tingkat kota kabupaten itu di kantor di PC. Kalau tingkat PAC, kecamatan di kantor PAC. Kenapa? Karena setiap kali saya turun, selalu saya melibatkan struktur. Saya selalu datang ke kantor partai. Saya selalu misalkan mengajak mereka, mendengarkan aspirasi mereka, apa yang bisa kita bantu. Terutama yang terkait dengan kita punya komisi. itu berjalan terus-menerus. Oleh sebab itu, kalau kita mengaku sebagai bandeng senayan, itu kewajibannya ya turun. Jangan hanya menjelang pemilu, kita turun. Jangan hanya kita pandai atau suka pasang-pasang gambar yang banyak, tapi orangnya tidak ada. Apakah gambar penting? Penting. Tapi yang lebih penting lagi adalah kehadiran orang itu. Sentuh mereka. Iqbal, saya ke Dapil, ke DPC, misalkan gitu ya, itu kalau dihitung 20-an kali. Semuanya loh, 10 kabupaten kota loh. 20-an kali. Sudah tidak bisa dihitung. Kenapa? Karena sebagai pertanggung jawaban, tanggung jawab moral, tanggung jawab ideologis, tanggung jawab politik, karena saya ditugaskan oleh mereka, mewakili mereka, masyarakat ya, di mana saya ditugaskan, di Dapil, semua tiga, maka tanggung jawab saya adalah turun. Apakah dengan tangan hampat? Tidak. Turun sebagai jembatan. Agar program-program dari pemerintah pusat itu bisa turun langsung ke sasaran. bisa turun langsung ke sasaran dan bisa mereka nikmati, mereka kelola dengan baik dan mereka bisa mengelola itu berbagi dengan kelompok masyarakat yang lain. Ini terus-menerus. Sehingga selalu keturun apa? Misalnya mereka kalau sumut sumut tiga itu kan kebanyakan kampet tani. Tani, ada yang diberikanan, ada yang dipertenakan, mereka misalkan kita butuh bibit jagung yang bagus. Oke. Ada program aspirasi ini bibit jagung. Kami serahkan mereka. Kau butuh untuk berapa hektare? Ada mereka butuh sepuluh ribu hektare. Oke. Pak, kami butuh untuk perbaikan jalan usaha tani, yang usaha-usaha. Oke, di mana tempatnya? Ajukan kelompok-kelompok tani. Ajukan. Ya. Kami punya aspirasi itu. Masuk. Pak, kami butuh misalnya pupuk organik. Oke, ini ada program namanya UPO, Unit Pengolah Pupuk Organik. Ya. Oke. Supaya mereka betul-betul mulai mengurangi ketegantungan kepada pupuk kimia. Hal seperti ini, gitu ya, ini harus dilakukan dengan ngecek kebawah. Butuh gak dia. Supaya program-program itu tepat berdasarkan saraan gak mubasi. Tapi saya bilang sama mereka, setiap program aspirasi yang saya bawa, begitu sudah kita turunkan, nanti akan kita lihat, kita evaluasi. ya kan? Bisa gak? Berhasil enggak? Sehingga mereka juga harus jujur dong. Dan saya sampaikan ketika itu program dari Panteng Senayan, ya, tidak boleh ada kutipan selupiah pun kepada mereka. Berapapun itu. Kita bantu bisa, Pak, kita butuh alat berat eskavator. Oke. Eskavator itu harganya lebih dari 1 M. Ya. Butuh-betul? Yes. Kelompok tani, kumpulin. Siapa yang butuh? Untuk apa? Di mana tempatnya? Oke, kami kasih. Pak, kami butuh traktor odampat. Oke. Ya, kelompok tani. Ya, di mana? Gitu ya. Majuin. Kita cek. Pak, kita butuh ternak. Oke, lembuh. Berapa kelompok? Ada ini program? Kita kasih. Inilah yang sebetulnya ya, harus dilakukan oleh setiap Banteng Senayan. Sehingga betul-betul PD perjuangan itu harum. Terus siapa yang menikmati? Saya bilang, tentu saja, kalau ada kader PD perjuangan sebagai ketua kelompok tani, gitu ya, ketua Gapotan, boleh enggak Gapotannya itu mendapatkan bantuan? Ya, boleh dong. Dia butuh. Ya, dia butuh traktor odak tiga? Ya, boleh dong. Boleh enggak? Misalkan, kalau jalan usaha tani atau irigasinya jelek, kemudian dari kelompok tani itu kebetulan dia pengurus ranting, boleh dong. Apa yang menikmati hanya PD perjuangan? Tidak. Masa ke sekitar situ, tetapi yang harum itu nama PD perjuangan. Mereka bilang bahwa inilah program dari PD perjuangan. Ini pengalaman-pengalaman, jadi, sekali lagi, gitu ya, kalau Anda menjadi anggota parlement, anggota DPR, ya, kewajibannya turun ke bawah. serap aspirasi apa yang mereka butuhkan. Konkret. Ya, konkret. Tidak bohong. Ya, sehingga dengan demikian maka dapat dipastikan tidak ada lagi proyek-proyek fiktif. No. Nah, ini Ibar sebagai pengalaman. Saya ini dilahirkan dari keluarga nasionalis, ya. Bapak saya itu TNI, tentara, ya. Ibu saya ibu rumah tangga, ya. Dan afiliasinya ibu rumah tangga, ibu saya itu pasti kalau Jawa Timur itu NO, ya. Anggota Natatul Ulama. Kemudian, setiap malam, setiap hari kita dicekokin persoan-persoan nasionalisme ini. Kemudian, kakek saya itu anggota PNI, Partai Nasional Indonesia. Jadi, sejak muda itu saya membaca buku-buku tentang Soekarno yang waktu itu dilarang. Ya. Waktu itu dilarang. Kami sudah baca. Ya. Dan ketika saya mahasiswa, itu akhirnya saya ikut organisasi ekstra. organisasi yang memperjuangkan ideologinya Bung Karno, yaitu GMNI. Ikut daripada situ. Itu intensif. Kemudian, karena kuliah saya di Malang, saya sering keberitar untuk siarah ke makam Bung Karno. Yang waktu itu makam Bung Karno masih apa ya, oleh pemerintahan order baru, itu diisolasi betul. pakai kaca. Orang ke sana diculigai. Waduh, dikejar-kejar. Kami ini sudah kenyang lah. Sebagai aktivis dikejar-kejar Intel, kejar-kejar tentara. Wah, sudah lah, sudah lah. Sudah itu masa lalu lah. Kita sudah pernah mengalami hal seperti itu ya. Nah, maka daripada itu, ketika saya sudah lulus, maka saya minta, saya bilang, saya harus pingin, bukan harus ya, saya pingin menjadi dosen sebetulnya. Saya waktu kuliah itu dapat beasiswa terus ya. Saya masih ingat, betul-betul saya terima kasih pada Universitas Parbijaya karena saya dapat beasiswa, namanya beasiswa PPA, Peningkatan Prestasi Akademis. Jadi yang diadu itu nilai indeks prestasi. Lain dengan Super Semar, kan gitu ya, ini PPA. Saya bilang, meskipun saya dapat beasiswa, PPA sampai lulus, saya bilang, saya izin, saya tidak mau jadi dosen di Belawijaya. Maafkan, waktu itu, kalau saya jadi dosen negeri, itu pasti monoloyalitas dan harus memilih core car. Kan gitu kan, makanya enggak. Keluarga saya, di desa itu juga tidak ada milik core car. Nah, wow, itu di, di, di titeni itu, kan gitu kan, sama perangkat desa, kelurahan gitu ya. Jadi, saya enggak mau. Saya mau jadi dosen, di mana yang ada afiliasinya dengan PNI. Nah, dulu PNI itu, Iqbal, punya perguruan tinggi, ya, mendirikan perguruan tinggi yang namanya Universitas 17 Agustus, 1945. Itu adalah yang mendirikan PNI. Makanya, saya daftar di situ, jadi dosen di situ. Sehingga, Pak, kenapa PD Perjuangan? Karena PD Perjuangan itu adalah, ya, apa namanya, manifestasi atau kelanjutan dari Partai Nasional Indonesia. Kan begitu ceritanya. Makanya, kalau saya ditanya, salah satu partai tertua di Indonesia itu harusnya PD Perjuangan. Kalau kita rurus dari sejarah, berdirinya PNI. 27 lho. Kemudian berfusi kan, berfusi tahun 73, kan gitu ya, jadi PDI. Itu. Kenapa? Ya, kena ideologinya. Ideologinya itu nasionalisme. Ideologinya itu Pancasila. Pancasila yang digali oleh Bung Karno 1 Juni. Ya, jadi ideologinya itu. Makanya, kalau memilih partai, itu, kalau saya sih, dari dulu, itu kita lihat. Apa sih ideologinya? Apa sih platform perjuangannya? Bagaimana sih orientasinya? Apa sih idealismenya? Ya kan? Itu. Jadi, kalau saya begitu, bagaimana sih tata kelola partainya? Terus, bagaimana sih sejarah partainya? Waktu itu kan PDI, waktu itu PDI, sebelum PDI, sebelum PDI, itu kan dihajar, dikuyok-kuyok oleh resim order baru. Ketika Kongres luar biasa di Sukolilo, Sukolilo itu, asal mahaji itu, itu dekat sekali sama saya punya kampus. Ya, sehingga kalau ada demo-demu di sana, aktivis-aktivis itu mampirnya kami punya kampus. Dan, waktu itu saya sudah menjadi pejabat. Sehingga kalau mereka butuh dana macam-macam mau demo, biasa itu aktivis kan ke itu, minta, ya, minta uang rokok, uang bensin, dan sebagainya. Nah, kita juga demo juga di situ. Waktu itu di Sukolilo. Ini, 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 ini sejarah. Sehingga saya masuk PDI berjuangan itu tahun 93. 93-94. Waktu itu masih PDI. itu kan termasuk juga ketika ini lucu, pemilu 97. PDI kan gak boleh itu. Tapi daftarinlah, kami kumpulkan itu akademisi orang-orang itu ya. Oh, ikutlah. Itu kan gak boleh ikut PDI. Tetap daftar. Jadi calat. Padahal gak bisa. Akhirnya apa? Semuanya golput, 97. ini lucu. Ini pengalaman-pengalaman itu. Waktu muda ya. Waktu muda. Jadi itu. Jadi ketertarikannya karena ideologi. Idealismenya. Ideologi. Soekarnonya. Ya, Soekarnonya. soekarnonya. we know. Soekarnonya. We know that the world in America is the one that we are doing today, Soekarnonya. Soekarnye. Soekarnye. Like,